Kondisi yang sama Kalau di Inggris gimana itu, Cipto? Di Inggris, kalau di awal-awal lockdown memang masih banyak gini ya Orang yang berkumpul dan masih belum mentaati anjuran pemerintah Karena awalnya masih berubah anjuran Tapi menjelang peningkatan COVID ini cukup kondusif lah ya Jadi memang di awal-awalkan pertama kita lockdown itu Sempat polisi membubarkan beberapa kerumunan Terutama memang anak-anak muda ya Yang mereka merasa sehat dan tidak sakit gitu ya Sehingga memang harus dibubarkan paksa oleh polisi Tapi untuk saat ini sudah cukup bagus ya Pengaturan-pengaturan kegiatan lockdown Terutama ketika kita belanja Itu ada physical distancing ya Satu meter gitu Dan kita harus mengantri Sudah cukup teratur dan tertib Ya Mulak balik mungkin yang kondisi Indonesia Atau khususnya Sumatera Barat Kita mungkin bisa tanyakan Kembali ya Ke Cindy yang ini Ke reporter kita coba Biar Cipto sama Ridho juga tahu gimana sih Kondisi social distancing di ini Physical distancing di Padang ini Karena gini Kita di Sumatera Barat kan sudah berlakukan Sudah ada beberapa instruksi gubernur itu Yang pertama instruksi gubernur Sumatera Barat Yang mengharuskan kita laksanakan Social distancing dan physical distancing Kemudian instruksi itu malah juga ada di Apa Di Arahkan kepada Tidak boleh ada angkutan umum Yang melaksanakan aktivitas dan segala macam Nah Kebetulan saya kan Tinggalnya di Solo ini Ya di Solo Kalau kondisi di Solo Social distancing dan physical distancing ini Relatif ini bisa Diikuti oleh masyarakat Kita juga Dengan social distancing ini Sudah tiga kali Jumat ini Kita Sholat Jumat Berjamah gitu Sudah tiga kali Jumat Dan kebijakan itu juga sudah Sudah diperkuat oleh majelis ulama Bahwasannya dengan kondisi sekarang Ya Walaupun hari Jumat Kita tetap sholat di Rumah masing-masing gitu Nah Kalau di Padang Sini yang sehari-hari di Padang Silahkan mungkin perlu tambahkan Ya Pak Kalau untuk di Padang Sesuai instruksi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah juga Pak Masyarakat cenderung memang setiap keluar Selalu menggunakan masker Setiap keluar rumah Pak Kemudian juga sudah Tidak ada lagi kerumunan Tidak ada keramaian Tetapi yang buka itu hanya Toko-toko atau warung-warung yang Menjual bahan pangan Atau pasokan makanan begitu Pak Nah itu update-nya kalau untuk kondisi Sumatera Barat Kemudian kembali lagi ke ini Rido sama Cipto ya Kalau yang terjadi di kita Di Indonesia Khususnya di Sumatera Barat Dengan adanya kasus COVID-19 ini Tiba-tiba Kebutuhan akan alat pelindung diri itu Menjadi mendesak Dan ternyata faktanya Di rumah sakit sekitar Sendung tidak mencukupi Kemudian masker juga Sempat di awal-awal ini Apa namanya terjadi Lu sempat hilang di pasaran segala macam Nah kalau di India bagaimana? Rido Apakah para medis kita Tidak Tidak kekurang alat pelindung diri Karena di Amerika pun terjadi kan Misalnya di New York terjadi Ada para medis yang Terpaksa menyulap Alat pelindung diri dari Bahan untuk plastik Untuk apa Sampah itu kan Kalau di India bagaimana? Cerita yang Yang Rido dengar Kalau sejauh ini pun di India Kalau yang Rido dapat Rido kan juga selalu update berita-berita Sejauh ini masih aman sih Pak Masih aman Dan juga di semua Apotik-apotik Maser-maser masih Masih ada Ya Harganya Ya naik dikit lah Nah kalau para medis Tidak ada keluhan kekurangan alat pelindung diri kan? Sejauh ini sih masih aman Pak Secara pemberitaan tidak ada ya? Secara pemberitaan tidak ada Kalau di Inggris bagaimana Sipto? Kalau di Inggris itu Kondisi setelah COVID ini Memang sangat ini Sangat langga gitu Untuk membeli masker Jadi memang harganya Naik drastis Dan kadang di beberapa toko itu Memang kehabisan Alat masker Kemudian untuk Para medis dan dokter Di NHS ya Kalau di sini Dokter-dokternya terikat di NHS ya NHS itu Sebenarnya juga kekurangan alat pelindung diri Tapi beberapa hari kemarin Saya dapat informasi bahwa Turki memberikan bantuan alat pelindung diri Untuk dokter dan para medis di Inggris Karena memang Kondisinya di Inggris ini Para veteran gitu Orang-orang yang sebenarnya sudah pensiun gitu ya Dari dunia dokter dan para medis Akhirnya mereka Dilihatkan kembali Karena memang itu jumlah masker Yang begitu banyak Dan Persediaan Alat pelindung diri Yang memang tidak Kemadai Ada beberapa dokter juga Yang sudah terinfeksi Dan meninggal gitu ya Para medis Jadi memang Bisa jadi karena Kekurangan itu Alat pelindung diri Oke Nah Kalau yang Di kita Di Indonesia Atau Di Sumatera Barat Ya Tentang alat pelindung diri itu Memang sempat ada Kekurangan Karena selama ini Ternyata rumah sakit juga Tidak menstoknya Secara Memadai Karena memang Cashnya tidak ada Kasusnya tidak ada Waktu itu Nah ketika semua orang Memerlukan Alat pelindung diri Memang terjadi sempat Kekurangan Tetapi Termasuk juga Masker Tetapi yang Di Sumatera Barat Ada beberapa daerah Yang kreatif itu Ada beberapa daerah Yang kreatif Misalnya Di Pasaman Keupatan Pasaman Ada balai latihan kerjanya Nah balai latihan kerja itu Didorong untuk Bikin masker Di Darmas Raya Juga seperti itu Ada balai latihan kerja Didorong untuk Bikin masker Nah akibatnya Masker Bisa kita drop Untuk Untuk Begitu juga Dengan alat pelindung diri Ada beberapa Apa Perusahaan konveksi Yang sudah Mencoba Untuk Memproduksi Alat pelindung diri Artinya Secara Perlahan Kebetulan Alat pelindung diri Bisa 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 terpenuhi Nah Sejauh ini Kita di Sumatera Barat Memang tidak ada lagi Keluhan Tidak terlalu Tidak terlalu Apa Muncul Keluhan Dari para medis kita Tentang Alat pelindung diri Berarti kan Mirip Mungkin dengan Di India Ya Ya Ridho Di India juga Masalah Alat pelindung diri Dari Para medis Tidak Tidak menjadi Persoalan Seperti itu Kalau di Inggris Juga Ambil mirip Nah Kemudian Dari sudut Apa Namanya Karena Ini kan Mesti ada Ada Ujung ini Misalnya Di Inggris Sudah dua minggu Ya Sudah dua minggu Lockdown Kalau di India Sudah 18 hari Nah Kira-kira Pemerintah Secara Estimasi Ada Tidak Memperkirakan Sampai Sekian Mungkin India Dulu Gimana Ridho Oke Jadi kalau dari India Sejauh ini Belum ada pengumuman Lebih lanjut Untuk Lockdown Tapi Nanti ini Diserahkan Ke Pemerintah State Masing-masing Pemdanya Masing-masing Tergantung Kasus Perkasus Karena kan Gak di semua Di daerah Yang Coronanya Banyak Kasusnya Banyak Kayak Yang banyak Seperti di Maharashtra Di Mumbai Terus Salah satunya Di state Yang Ridho Sekarang tinggal Itu juga Lumayan Banyak 400 Jadi Balik lagi Tergantung Masing-masing State Tergantung Ininya Apa sih namanya Chief Ministernya Dari masing-masing State Mereka mau lanjut Lockdown Apa Diberi otonomi Diberi otonomi Oleh pemerintah pusat Ya Oke Kalau Inggris Bagaimana Chip Kalau Inggris Sejauh Saya ketahui Dari beberapa Media Di Inggris ini Sebenarnya Belum ada Belum Ada titik terang Kapan Mau Ini ya Sepertinya Lockdown itu Akan Akan tetap Sampai Beberapa bulan Kedepan Di kampus Sendiripun Sebenarnya Juga Orang yang Sejenis-jenis Yang sederang UTS Atau UAS Juga Mesti belum ada Kepastian Jadi Kemungkinan Akan diperpanjang Melihat Kondisi Sekarang Yang belum Cukup Inilah Ada penurunan Penyebaran Covid Oke Oke Nah Kemudian Sama-sama Kita ketahui Juga Bahwa Yang namanya Vaksin Untuk Covid-19 Diperkirakan Paling cepat Itu satu tahun Lagi Baru ketemu Ya Sekarang kan Lagi dalam Penelitian Paling cepat Satu tahun Lagi Baru Bisa Diproduksi Secara Masal Itu Paling cepat Nah Paling lambatnya Bisa Dua tahun Segala macam Nah Sementara Wabah ini Sekarang Seperti ini Lalu ada Tindakan Lockdown Segala macam Nah Kira-kira Secara Sosiologinya Ini Bagaimana Rido Dan Cipto Melihat Masyarakat Di situ Ini kan Sesuatu Yang belum Ada Obatnya Lantas Kita Hanya Bisa Berupaya Dua Hal Saja Sosial Dan Physical Distancing Kemudian Tingkatkan Imunitas Kan Dua Itu Jalan Keluarnya Nah Secara Sosiologis Dan Psikologis Yang Cipto Dan Rido Lihat Di Masyarakat Apakah Terjadi Paranoid Yang Berlebihan Atau Bagaimana Mungkin Cipto Lalu Kalau Di Kita Di Inggris Ini Memang Betul Ini Tempat Tempat Wisata Kemudian Toko Itu Tutup Kecuali Toko Sembako Dan Makanan Ini Juga Membuat Masyarakat Itu Secara Mental Tertekan Dan Stress Jadi Kalau Untuk Di Kampus Sendiri Di Coventry University Dan Beberapa Kampus Di Inggris Itu Memang Ada Istilahnya Health Being Kesehatan Mental Bagi Para Pelajar Karena Ini Sangat Dibutuhkan Sebenarnya Sebenarnya Dampak Dari Kesehatan Itu Sudah Kita Selalu Sama Jumlah Yang Meninggal Yang Sangat Di Inggris Tapi Juga Sangat Mental Banyak Menimbulkan Permasalahan Juga Jadi Memang Beberapa Kampus Memberikan Panduan Panduan Tentang Mental Health Atau Kesehatan Mental Terkait Dengan COVID-19 Ini Dan Di Inggris Juga BBC Kerjasama Dengan BBC Lokal Mengadakan Cerama Agama Kalau Kita Di Islam Biasanya Melalui Kita Datang Masjid Tapi Karena Kondisi Kali Ini Memang Semua Tempat Ibadah Ditutup Jadi Kita Biasanya Jumat Biasanya Dengan Menggunakan Jumat Online Ada Cerama Online Jadi Inggris Suasananya Seperti Itu Artinya Secara Sosiologis Psikologis Religius Ada Pengaruh Sekarang Orang Sudah Mulai Memperhatikan Tingkat Keberagamanya Menjadi Tinggi Apapun Agamanya Tingkat Keagamanya Menjadi Tinggi Yang jelas Secara Psikologi Terdampak Kalau Di Inggris Kalau Di India Bagaimana Kalau Di Sini Kebetulan Sudah 18 hari Jadi Tidak Kemana Mana Paling Juga Ke Tukang Sayur Dekat Rumah Dan Disini Masyarakat Sekalipun Tukang Sayur Mereka Tetap Strik Jadi Orang-orang Yang belanja Pun Memang Diperhatikan Sama Mereka Jadi Mereka Bikin Lingkaran Lingkaran Orang-orang Harus Berdiri Disitu Untuk Belanja Tukang Sayur Groba Nah Gitu Pun Mini Market Mini Market Itu Sekarang Gak Boleh Masuk Jadi Pintu Mini Market Ditutup Orang-orang Belanja Dari Luar Jadi Ada Escort Jadi Ada Klien Yang Lu Mau Apa Di List Kita Kasih Ntar Dia Yang Nyari Kedalam Jadi Orangnya Nunggu Di Luar Aja Dan Untuk Di Provinsi State Utara Pradesh Pun Sendiri Semua Supermarket Tutup Jadi Di Mall Ada Supermarket Nah Itu Tutup Tapi Kita Bisa Pesan Lewat Online Tapi Pesan Lewat Online Agak Lama Karena Banyak Yang Pesan Tergantung Kebijakan Masing-masing Chief Minister Jadi Di Beberapa Negara Bagian Lain Di Delhi Di Maharashtra Itu Kita Masih Bisa Datang Ke Supermarket Di Mall Nah Kalau Di State Yang Ridho Tinggal Itu Sama Sekali Gak Boleh Jadi Cuma Online Atau By Telefon Kalau Untuk Street Food Itu Gak Boleh Ada Yang Buka Jadi Kalau Buka Ini Beli Makanan Online Online Gak Ada Sama Sekali Kosong Jadi Harus Masak Tapi Ada Sisi Yang Bagus Di Tukang Sayur Pun Menjadi Peduli Untuk Mengatur Konsumennya Supaya Menjaga Physical Distancing Nah Kalau Persoalan Ada Ketakutan Yang Berlebihan Paranoin Itu Ada Di India Kalau Disini Mungkin Paranoin Yang Berlebihan Enggak Cuman Dari Corona Ini Pemerintah Di Daerah Rido Di Utara Pradesh Mereka Di Lakhno Lebih Tepatnya Mereka Ada Pengumuman Kalau Untuk Melarang Jualan Daging Dagingan Di Open Public Di Daerah Publik Di Pasar Harus Memang Di Daerah Yang Tempat Memotongan Daging Khusus Harus area tertutup Jadi sekarang Di mall Tidak ada yang jualan ayam Biasanya dekat rumah Ada yang jualan ayam Sekarang tidak ada Jadi sudah Hampir 3 minggu Jadi vegetarian Pak Jadi ada ketakutan Beberapa Dengar Dengar Dari Ini Beberapa Temen pun Juga bilang Kalau Selama masa Corona Hindari deh Non-fetch Hindari Apa sih Namanya Daging Ayang Ikan Segala macam Walaupun Sudah ada Berita yang Counter Berita Yang ini Karena belum ada Penelitian yang jelas Kalau Corona pun Tersebar melalui Makanan-makanan Ini kan Daging-dagingnya Ya Oke Dan Daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging-daging